Intro Sahabat kece, pemain bulu tangkis era 1980-an, Vera Wati Fajrin, kini tengah berjuang melawan kanker paru-paru yang diidapnya sejak Maret 2020. Dikutip dari Indosport terkini, perempuan berusia 63 tahun itu sedang dirawat di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh sesama mantan atlet bulu tangkis, Rosyana Tendean. Rosyana menyampaikan melalui akun Instagramnya, at Rosyana Tendean, pada Minggu 19 September 2021. Dalam unggahannya, Rosyana mengunggah foto Vera Wati tampak terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Tubuh Vera Wati terpasang infus dan tumbler yang terpasang di tubuh. Rosyana turut menyematkan kalimat yang mendeskripsikan kondisi terkini dari juara dunia tunggal putri tahun 1980 itu. Ratu bulu tangkis Indonesia era 1980-an, Vera Wati Fajrin, kini sedang terbaring tak berdaya. Penyakit kanker menggerokoti tubuhnya, dia sempat menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Persahabatan. Tulisnya, tak kunjung membaik, Vera Wati pun akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Darmais. Berkat bantuan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, serta Kementerian Kesehatan. Beberapa saat setelah dirawat, kondisi Vera Wati sempat membaik, hingga akhirnya sempat pulang ke rumah. Namun kemudian, kondisi istri dari Fajrin Biduin Aham itu pun kembali menurun. Dalam keadaan tersebut, Vera Wati kembali ke Rumah Sakit Darmais. Kembalinya Vera Wati ke Rumah Sakit membuat. Legenda bulu tangkis itu butuh bantuan secara finansial. Hal itu sempat disampaikan Rosyana dalam statusnya. Bekas juara dunia bulu tangkis Tunggal Putri 1980 ini, hanya pemegang kartu BBJS kelas 2. Dalam kondisi mengkhawatirkan, peraih penghargaan H. Ornas 2021 ini, harus menunggu di ruang transit karena HCU penuh. Rosyana sebagai mantan pasangannya saat memperkuat sektor ganda putri Indonesia pun, turut menyampaikan bahwa rekannya itu segera butuh bantuan. Mohon pemerintah membantu pengobatan agar kondisi Vera Wati dapat membaik. Tambah Rosyana dalam kalimat unggahannya, yang langsung mendapat beragam respon dukungan dari followersnya. Kabar tersebut pun langsung direspon positif oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Zaidunen Amali, menyemangati legenda bulu tangkis Indonesia. Menurut Menpora Amali, semua fasilitas yang akan diberikan difasilitasi oleh pemerintah, khususnya dari kami ke Menpora. Dan saya berdoa, semoga Ibu Vera Wati diberi kesehatan dan segera pulih kembali. Pemerintah benar-benar memperhatikan kesehatan Ibu Vera Wati, karena beliau mantan atlet nasional dan legenda. Tentu kita juga memberikan apresiasi, jelas Menpora Amali. Pada kesempatan ini, suami Vera Wati Fajrin menyampaikan terima kasih kepada Menpora Amali dan Presiden Joko Widodo atas perhatian dan telah menanggung seluruh biaya pengobatan istrinya. Alhamdulillah, Pak Menpora tadi berkunjung mewakili Pak Presiden. Bu Vera tadi ceria? Mudah-mudahan itu awal beliau semangat dan bisa sembuh. Harapnya. Terima kasih telah menonton!